selamat menikmati dan juga terima kasih juga kepada Bapak Busro Akromul Umam Eskom selaku pembimbing pertama dan juga terima kasih juga kepada Anduari Eskom selaku pembimbing kedua nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan seminar proposal yang berjudul sistem manajemen jaringan untuk menimalisir kurangnya bandwidth dengan menggunakan internet service provider atau ISP tidak terpakai di Universitas Lamadura nah ada pun poin-poinnya poin yang pertama di bagian pendahuluan di bagian latar belakang disini pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya pada sektor bisnis tetapi juga pada sektor publik salah satu sektor publik yang memanfaatkan teknologi informasi adalah lembaga perguruan tinggi nah disini apa namanya memang teknologi itu memang untuk perguruan tinggi karena disitu nanti kita bisa mengakses ataupun bisa mengkonekan dan bisa mengakses beberapa sosial media ataupun beberapa materi yang bisa kita kaji seperti itu dan juga disini ada wifi merupakan keberdekan dari wireless fidelity yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal atau near-kabel nah disini wifi-wifi itu kepanjangan dari wireless fidelity seperti itu yang mana wireless local area network atau WLAN ISP itu sendiri adalah service provider kepanjangan ISP itu adalah internet service provider yaitu sebuah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa sehubungan internet dan jasa lainnya kalau di pemakasan itu sendiri itu yaitu telkom telkom itu adalah penyedia provider atau internet service provider dan yang teknologi yang dapat menjawab kebutuhan ini adalah jaringan internet nah kenapa karena teknologi yang paling dominan itu adalah internet kalau tidak ada internet kita tidak akan apa namanya terhubung satu sama lain seperti itu disini dirumusan masalah untuk yang pertama bagaimana menangkap sinyal seamless menggunakan merotik HP HC2 nah disini untuk rumusan masalah yang pertama yaitu menangkap sinyal seamless seamless itu sendiri ada di WMS WMS itu ada 3 ada Wifi ID terus ada WMS itu sendiri terus yang terakhir yaitu seamless maka disini kita akan menangkap sinyal seamless tersebut dengan menggunakan mikrotik HP HC2 kenapa kok HP HC2 karena HP HC2 itu sudah mendukung wireless seperti itu memang banyak apa namanya tipe-tipe mikrotik seperti itu cuma disini saya menggunakan HP 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 HC02 karena itu lebih apa namanya bukan lebih ya semacam ada tersedia untuk wirelessnya seperti itu karena seamless itu tidak menggunakan kabel kalau menangkap sinyal seamless itu harus menggunakan wireless seperti itu yang kedua yaitu bagaimana mengkonekkan mikrotik RB 951 UI UHND ke mikrotik HP HC02 nah disini kenapa saya menggunakan dua mikrotik karena yang pertama HP HC2 itu adalah untuk memanggil atau menembak sinyal dari seamless itu sendiri terus yang mikrotik satunya RB 951 UI itu adalah untuk manajemennya seperti itu dan yang ketiga yaitu bagaimana mencari-mencari menggunakan mikrotik nah disini kita akan membahas nanti bagaimana cara manajemennya dari mikrotik HP HC2 itu ke mikrotik RB 951 UI ini dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menyebarkan jaringan menggunakan router karena disini kita setelah dari pertama dan juga dari mikrotik pertama kedua dan seterusnya itu ada yang terakhir itu adalah router kita lanjut ke batasan masalah pada pendidikan ini membahas mengenai menangkap sinyal seamless menggunakan mikrotik HC2 serta menyebarkan dengan manajemen jaringan mengatur manajemen bandwidth dan memberikan user password nah disini untuk manajemennya itu adalah mengatur bandwidth karena sesuai dengan judul yang saya angkat yaitu minimalisir kurangnya bandwidth karena bandwidth itu adalah apa namanya kecepatan dari perbagai user kalau tidak mengatur tidak diatur bandwidthnya maka akan semakin lemot seperti itu akan lelet seperti itu tidak stabil dan terus yang ketiga ini pengujian pada sistem ini dapat mengatur kecepatan jaringan di beberapa device dan berbeda sehingga kecepatan jaringan tetap stabil terus tujuan penelitian yaitu menangkap sinyal dari mikrotik HC2 ke seamless terus menghubungkan dari-dari mikrotik B ke mikrotik A nah disini mikrotik B itu adalah mikrotik yang tadi yang RB95 itu ya terus mikrotik A itu adalah mikrotik HP HC2 seperti itu manajemen jaringan mikrotik yang ketiga itu manajemen jaringan mikrotik menggunakan RB itu ya yang tipe RB951 itu terus menyebarkan hasil jaringan dari seamless yang sudah manajemen menggunakan mikrotik ke klien menggunakan access point atau router dan terus manfaat penelitian disini manfaatnya bagi Universitas Islam Madura menambah koleksi referensi di lingkungan Universitas Madura dan juga dan jurusan teknik pada khususnya sebagai bukti bahwa fakultas teknik sebagai fakultas unggulan di Universitas Madura terus yang kedua bagi mahasiswa bentuk apresiasi dan konstribusi dalam meningkatkan kreatif mencipta karya dari ilmu yang dipelajari selama perkulian dapat menikmati internet dengan kecepatan yang stabil dan tak perlu kekurangan bandwidth lagi dan selanjutnya tingjau pustaka nah disini dari beberapa paper-paper atau beberapa judul paper yang sudah saya kaji yang pertama dari bahanutin et l all tahun 2016 ini tentang membangun jaringan wireless dengan mengatur bandwidth juga ada disini terus dari Taufik Taufik Rahman et all tahun 2018 yaitu meneliti tentang analisis performa router OS mikrotik pada jaringan internet terus disini ada Rio Priantama et all tahun 2017 yang berjudul efektivitas WV dalam menunjang proses pendidikan bagi lembaga berguruan tinggi dan juga yang terakhir Ahmad Mustafa et all tahun 2020 implementasi load blanching dan file over to device mikrotik router menggunakan metode NTD seperti itu terus next ya disini untuk teori teori pertama itu WMS adalah singkatan dari Wifi Manage service di mana ini merupakan layan internet khusus Wifi dari Telkom yang memungkinkan pelanggan memiliki 2-3 SSID yang mana salah satunya adalah SSID pemilik dan dua lainnya adalah SSID Wifi ID dan seamless dan Wifi ID dan itu kan sudah saya paparkan di depan tadi kalau WMS itu terdiri dari tiga yang pertama itu Wifi ID yang kedua itu adalah SSID pemilik itu contoh misalkan kampus Universitas Madura gitu ya terus yang terakhir seamless nah target kita target saya itu adalah seamless karena seamless itu di Universitas Islam Madura itu tidak digunakan maka sayang jika tidak digunakan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk fakultas teknik itu sendiri terus teori yang kedua yaitu mikrotik merupakan satu suatu sistem operasi independen yang berbasis linuk dan khusus untuk komputer yang difungsikan sebagai router mikrotik didesain untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya nah ini adalah alat yang digunakan yaitu mikrotik saya itu menggunakan dua mikrotik yang pertama mikrotik HP HC2 dan mikrotik RB951W terus selanjutnya metode penelitian nah disini alur penelitian itu kita perancangan dan prosedur pada pembuatan alat sistem manajemen jaringan untuk minimalisir dilalui dalam beberapa tahap hal itu ditampilkan seperti gambar diagram sebagaimana gambar di samping nah yang pertama kita mulai dulu ya alurnya kita masuk ke study literatur terus kita kebutuhan alatnya setelah alatnya itu lengkap kita pembuatan atau perbaikan alat pembuatan dulu ya perbaikan dulu kita uji coba nah kalau misalkan kita gagal dalam uji coba lalu kita perbaikan alat apanya yang gagal apanya yang rusak seperti itu nah kita melakukan analisis dulu analisis setelah itu kalau berhasil kita menggunakan analisis lalu selesai seperti itu alur penelitiannya terus kebutuhan alat apa saja alat yang dibutuhkan yang pertama WMS seamless satu unit ya mikrotik HPHC2 satu unit terus mikrotik RB951W itu satu unit kabel LAN itu kabel LAN itu untuk apa untuk menghubungkan dari HPHC2 mikrotik HPHC2 ke mikrotik RB95 itu menggunakan kabel LAN dan itu kabel LAN itu sudah terhubung sudah memakai konektor RJ45 nah disini RJ45 saya berikan 5 sebenarnya butuh 4 saja cuma takut ada kendala rusak atau tidak stabil maka nanti kita bisa digantikan seperti itu itu kebutuhan alatnya terus next nah pembuatan alat disini di desain sistem diperlukan untuk memudahkan dalam pembuatan alat ini dalam sistemnya membuat bagian bagian komponen yang memiliki perannya masing-masing untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar samping ini ya pertama kita dari WMS WMS ya atau yang disimbelas mikrotik HP ini HP AC2 ini nembak ke WMS ya terus setelah mendapatkan WMS nanti kita langsung ke mikrotik RB95 dengan dengan menggunakan kabel LAN dan konektor RJ45 terus setelah itu setelah di mikrotik RB itu sudah manajemennya sudah diatur diatur menggunakan windbox nantinya diatur setelah itu kita langsung ke router nah router ini fungsinya untuk apa nah router disini fungsinya untuk menyebarkan hasil dari mikrotik HP AC2 yang menangkap sinyal seamless nanti bisa dimanfaatkan dari laptop dan HP seperti itu dan dari dari mikrotik RB951 itu ke router itu menggunakan kabel LAN dan RJ konektor RJ45 seperti itu untuk melakukan uji coba tapi ini adalah tahap uji coba dari alat yang sudah dibuat pada tahap uji coba alat tersebut akan diuji tiap komponen jaringan apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak jika alat sudah berjalan dengan baik jaringan stabil dan user password sudah sesuai maka alat tersebut sudah sukses dalam uji coba nah disini kesimpulannya bahwa dalam progres ini saya akan membuat suatu bandwidth maksudnya mengatur minimalisir kurangnya bandwidth sehingga bandwidth itu mencukupi dan dapat diakses dengan maksimal oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya di fakultas teknik nanti tidak ada kendala jaringan lelet dan semacamnya karena nanti per device bisa diatur dengan menunjukkan manajemen jaringan bisa diatur beberapa mbps per detiknya dari berbagai device sehingga apa namanya bandwidth yang sedikit itu bisa digunakan dengan maksimal mungkin itu saja penjelasan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati